Halo Premier People, mau nanya nih udah pada tau belum apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini bisa menginfeksi secara ringan maupun berat. Kalau yang ringan contohnya kayak flu, dan kalau yang berat contohnya adalah pneumonia. Nah, bagi orang-orang yang terkena virus ini biasanya akan mengalami 3 gejala utama. Yang pertama adalah demam, yang kedua adalah batuk, dan yang ketiga adalah sesak nafas. Bagaimana sih cara virus ini menyebar? Yuk kita cek. Tidak sengaja menghiru pertukan luda dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Memegang mulut atau hibun tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air mulut penderita COVID-19. Kontak jarang dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Serem ya? Eits, tapi jangan panik dulu. Penyakit ini bisa dicegah kok. Yuk kita lihat di mana caranya. Nah, di Best Western Premier La Grande, kami sangat mempedulikan isu yang sedang beredar mengenai virus corona ini. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan demi kenyamanan tamu dan pekerja di hotel ini. Kami lebih sering lagi membersihkan area-area publik yang kerap tersentuh atau dikunjungi orang. Kami juga menyediakan hand sanitizer yang mengandung antiseptik di berbagai lokasi, agar orang-orang dapat selalu menjaga tangannya tetap bersih. Nah, ada juga nih beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jangan terlalu percaya sama berita yang berada di social media maupun di televisi, karena tidak semua berita itu benar sumbernya. Jadi, cobalah cari berita yang memang sumbernya itu dapat dipercaya, seperti WHO atau dari Menteri Kesehatan. Jika kita mempercayai semua berita yang ada, itu hanya akan membuat dunia semakin panik. Padahal, 90% orang yang terkena virus ini dapat disembuhkan, asalkan segera ditangani dengan baik. Yang kedua adalah, kita nggak perlu nyetok masker atau hand sanitizer secara berlebihan, karena itu hanya akan menimbulkan krisis bagi orang-orang yang benar-benar membentukkan, contohnya seperti orang yang sakit. Yang ketiga, melakukan tindakan preventif itu penting, seperti mencuci tangan dengan rutin menggunakan sabun cuci tangan yang mengandung antiseptik. Kalau batuk atau bersin, harus ditutup dengan tisu atau siku bagian dalam. Sebisa mungkin, jangan menggunakan barang orang seperti gelas atau alat makan. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau sudah terkena virus ini? Jangan khawatir, segera datang ke rumah sakit yang sudah terdaftar untuk mendapat penanganan yang lebih intensif. Mari kita jaga kesehatan dan kebersihan kita sebaik mungkin. Usahakan, jangan keluar rumah terlalu sering jika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Stay safe, Premier People!